Viral video penumpang Super Airjet Rute Bali-Jakarta mengeluh kepanasan selama kurang lebih 2 jam, karena AC mati, kebayang enggak sih lu, 1 jam 50 menit di atas ketinggian tertentu dengan kondisi udara terbatas dan panas. Ada ibu hamil, anak bayi, tulis di akun tersebut, dikutip Rabu 22 Maret, Chief Executive Officer Super Airjet, Ari Azhari memberi penjelasan terkait hal ini. Ia menyebut pesawat Airbus EU 737 Kode Registrasi PKS AW pada petang hari itu sebenarnya layak terbang, hasil pemeriksaan sebelum keberangkatan, bahwa semua sistem dan perlengkapan pesawat dalam kondisi prima dan siap terbang, kata Ari dalam keterangan tertulisnya. Namun Ari mengakui pesawat yang membawa 179 penumpang itu mengalami masalah pada pengatur tekanan udara di kabin yang tidak berfungsi seharusnya. Saat mencapai ketinggian 30 ribu kaki di atas permukaan laut, ada indikasi sistem pengatur tekanan udara di kabin tidak berfungsi seharusnya, kurang maksimal, jelasnya, sehingga pilot harus menurunkan ketinggian pesawat, gangguan ini menyebabkan suhu udara di kabin menjadi lebih tinggi dari semestinya, tambahnya. Ari pun meminta maaf kepada para penumpang penerbangan tersebut. Ia menyebut pesawat berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.40 WIB dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pesawat tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!